Arnoldus Isaac Zacharias Mononutu. Arnoldus Isaac Zacharias Mononutu telah terlibat secara aktif dalam dunia pergerakan nasional sejak ia mengenal cita-cita perjuangan kaum pergerakan, terutama yang disuarakan oleh Perhimpunan Indonesia. Keterlibatannya dalam dunia pergerakan terus dilakukannya sampai Indonesia merdeka. Selama mewakili organisasi Perhimpunan Indonesia di Paris, unsur-unsur dari Dinas Intelligent Politik Belanda Politieke Inleichting Indians menjadi curiga terhadap kegiatan-kegiatan Mononutu, oleh pemerintah kolonial, orang tuanya ditekan untuk tidak mengirimkan biaya hidup padanya. Namun, ia tidak berhenti dan melanjutkan perjuangannya. Dari tahun 1930 hingga 1942, selama di Manado, ia menjadi Direktur Koperasi Kopra. Mononutu berhasil membantu para petani untuk menjual kopra mereka ke koperasi, yang menawarkan harga lebih stabil dan sesuai standar, dengan mendapatkan kredit dari Bank Kredit Umum Rakyat Sekarang BRI untuk membayar hutang-hutang para petani kopra. Kopra itu kemudian diekspor melalui Nationale Handelsbank. Ia terlibat sebagai anggota Parlemen Indonesia Timur dan mendukung bersatunya daerah negara Indonesia Timur, NIT, dengan Republik Indonesia. Mononutu ditunjuk sebagai Menteri Penerangan dalam Pemerintahan Indonesia pada tiga kesempatan terpisah. Pada tahun 1960, ia menjadi rektor Universitas Hasanuddin. Dalam lima tahun jabatannya sebagai rektor, jumlah mahasiswa bertumbuh dari 4000 menjadi 8000. Ia juga mendirikan enam fakultas baru, Fakultas Ilmu Pasti dan Alam, Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Sastra, Fakultas Sosial Politik, dan Fakultas Teknik.